Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jody Y Channel Nah pada kali ini saya sedang berada di pintu timur Tirtonadi Tapi disini saya akan lanjut ya Lanjut disini langsungan Langsung naik koridor 4 BST ya Nah ini dalam rangka mau jajal bis Baru ya, bis terbaru BST yang sedang di uji coba Karya dari Adi Putro Hadi Mulyo Nah teman-teman disitu juga ada Sugeng Rahayu 7367 Kapolista Terus ada Mira 7217 Inderawati Sari Kiri 1550 BR Dan Pro Dadinya masih belum ada Tapi disitu ada tuh Renata Nah sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share dan aktifkan lonceng notifikasi Nah ini saya juga gak sendiri Nah bersama Miss Bottom Ini pagi-pagi masih ngantuk baru bangun tidur langsung gak cangking Buat bis-bisan Siap? Oke siap Pukun Sayur Rajendra Arah Tawang Mangu tuh Kita nunggu disini Nungguin BST koridor 4 arah ke Palur Ini Mataram OBL Bis jauh ini Safari Dharma Raya GT 238 Itu dari arah Mataram ya Ke arah Temanggung Murunin penumpang Nungguin penumpang Gratis lur RP 0 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada Indonesia Pak Tua Tunggu Terima kasih Sudah Baik Sudah Ada Hanya Terima kasih. 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 Batik Solo Trans. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat luarnya sih. Keren banget sih. European taste banget. Eropa banget. Vipernya di atas juga. Oh keren pokoknya. Ini Adi Butro ya. Jet boost transit. Bodi terbaru. Cakep nih. Sudah kita nunggu jam keberangkatannya. Ya udah kita nunggu jam keberangkatannya. Kalau manut jadwalnya ini jam 7 lewat 48 dari Palur ya. Terus sampai di bandara nanti jam 9.11. Terus langsung puter wale ya. Jadi nggak ngetem. Istirahatnya memang di Palur. Dan di sini juga ada air intake nya. Jet boost. Renceng. Bangga. Karya anak bangsa. Karya terbaik putra dan putri Indonesia. Meyakinkan bahwa karoseri-karoseri di Indonesia ya. Buatan putra-putri Indonesia itu sangat keren-keren. Dengan segala teknologi terbarunya ya. Menciptakan segala inovasi-inovasi yang kece habis. Dan juga kita ekspor loh. Ke negara-negara lain. Seperti Bangladesh, Pakistan dan lain-lain. Hino FB ini. Hino FB yang dipindah mesinnya ke belakang. Nah kalau yang Hino FC nya itu yang ini ya. Yang ini dari Tentrem. Ada Antasena, Janaka. Terus ini Kresna ya. TP101, TP125. Ini sebelumnya udah pernah kita naiki ya. Pernah tak bikin konten juga. Waktu pas awal-awal dia kontraflow di Selamat Riyadi. Nah sekarang kita naik yang ini dengan jalur yang sama ya. Koridor 1. Ya kalau monokoknya Andi Putro sendiri ya. Monokok. Sasis monokok itu memang sudah ada dari dulu ya. Dulu itu zamannya Neoplan tahun 90-an. Itu juga Adi Putro sudah membuat sasis bodi. Sasis dan bodi itu gabung. Jadi monokok itu ya. Kamu nyanyi lagi dong. Nyanyi lagi. Lagunya gimana lagunya? Lagunya gimana? Lagunya gimana? Selamat pagi. Matahari bersinar. Gimana? Yaudah kamu yang nyanyi di sini. Aku kan gak tau lagunya. Kamu yang tau lagunya. Selamat pagi semua. Mata... Nggak kok. Aku nungguin kok. Yaudah dibis ya. Ya kita nyanyi. Nanti dibis kita nyanyi. Oke. Nih temen-temen. Ini lebih jelasnya ya. Dari sudut samping. Wah keren banget sih asli. Wow dek soalnya ya. AC nya Denso. Hino FP. Wah cakep ini. Keren keren lah. Keren. Luarnya. Tapi kita ngerasain comfort table nya di dalam. Ya nanti ya. Gimana nanti kita review dalamnya juga. Karena belum masuk. Jadi bisnya belum jalan. Terus kita belum naik. Ya jadi belum bisa berkomentar. Tingkat kenyamanannya. Ya kurang lebih sama aja. Tapi ya. Poin-poin. Seperti. Space atau. Apanya kan kita nggak tau. Di dalam gimana ya. Kalau kita nggak nyoba. Ini dibawah kan. Dari ini. Ngetep ya. Oh iya ngetep. Ngetep. Oh iya ngetep. Ya lebih dingin ini ya Nyanyinya gimana? Pagi ku Cerah ku Cerah tadi? Berarti gak cocok lagunya? Terima kasih telah mempilih pelayanan teman Pembel kacanya los banget ya jembar bro atas sampai bawah sini terus lah pokoknya kalau buat ngeliat itu enak banget lah pandangannya kesamping tapi kalau kedepan itu ada kotakan buat river ya jadi buat kedepannya kurang terluasa itu juga ada mungkin ya ini bis uji coba jadi ya begini ya kalau buat ruangnya sendiri ini tata letaknya ya menurutku sih terlalu banyak space yang terbuang jadi desainnya sih bagus tapi space-nya itu yang terlalu banyak yang terbuang gitu ya naik menurutku tapi ya mau gimana lagi ya ini sebenarnya ini udah paling ya disini yang bisa dimaksimalkan disitu juga ada tempat untuk sedulur kita yang defable ya disitu mungkin ya tiang-tiang ini ya yang perlu di perlu di apa ya mungkin dibongkar ya misalnya kayak gini nih ini kan sempit banget gitu untuk dibikin gimana gitu ya biar biar lebih enak gitu biar lebih nyaman yang disini disini ada dua seat situ seat tambahan satu buat defable terus kalau itu yang atas ban itu buat barang mungkin atasnya sih seperti ini tapi ya not bad sih ya patut diacungi jempol karena first monocoque low deck bus di Indonesia karunia mulia disewong jamus terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih 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 terima kasih